Sebuah balok yang masanya M meluncur dari ketinggian H pada sebuah bidang miring Yang sudut kemiringannya adalah Ki Balok tadi meluncur dengan kelajuan tetap Koefisien gesek kinetik, wah, soalnya menyebutkan ada koefisien gesek Berarti nanti pasti ada gaya gesek Koefisien gesekan kinetik antara balok dan bidang miring adalah Mu Besar gaya gesek kinetik yang bekerja pada balok adalah Oke, materinya apa saja Karena soal menyebutkan ada koefisien gesek kinetik Kita perlu mengingat rumus gaya gesek kinetis FK, gaya gesek kinetis Sama dengan MuK, koefisien gesek kinetis Dikali N, gaya normal Kita juga perlu mengingat materi kesetimbangan gaya Ketika total gaya bernilai 0 Maka F1 sama dengan F2 Apa itu F1? Apa itu F2? Masing-masing adalah dua gaya yang saling berlawanan Ingat juga materi hukum 1 Newton Ketika total gaya 0, maka kelajuannya tetap Kita daftar apa yang diketahui Kemiringan bedang miring Ki Ketinggiannya H Kita gambar skenario nya Ada bidang miring Sudutnya Ki Ketinggiannya H Masa baloknya M Dikatakan bahwa dia meluncur menuruni bidang miring Dengan laju tertentu Kalau ada balok yang punya masa Pasti ada gaya berat Arahnya ke bawah Gaya berat ini Punya komponen WY Yang arahnya tegak lurus Bidang miring Ada komponen kedua dari gaya berat Yaitu WX Yang arahnya sejajar bidang miring Jangan lupa Ada gaya normal Yang mengimbangi WY Soal menyebutkan adanya koefisien gesek kinetik Berarti ada gaya gesek Kemana arah gaya gesek Pasti melawan Kelajuannya Berarti ke atas Nilai WX sama dengan W dikali sinus Ki Sementara WY sama dengan W dikali kosinus sudut Ki Mu K sama dengan Mu Dari mana taunya? Dari soal Soal menyebutkan koefisien gesek kinetik Bernilai Mu Disebutkan juga di soal bahwa V tetap V tidak bertambah Tidak berkurang Tetapi tetap Apa yang ditanyakan? Kita diminta menghitung gaya gesek kinetik Berarti kita diminta mencari FK Yuk kita jawab Balog disebutkan bergerak pada arah WX Menuruni bidang miring Dengan laju tetap Konsep laju tetap ini penting sekali Kalau laju tetap berarti berlaku hukum 1 Newton Total gayanya 0 Padahal Kalau total gayanya 0 Maka ada 2 gaya yang berlawanan yang besarnya sama Gaya apa saja yang berlawanan itu? FK Gaya gesek Dengan WX Komponen dari gaya berat Gaya normal dan WY Tidak perlu dipertimbangkan Karena balok Arah gerakannya Menuruni bidang miring Tidak tegak lurus bidang miring Rumusan WX tadi apa? W Sinus G W Gaya berat Rumusannya adalah M kali G Kita jawabkan Didapat Gaya gesek Sama dengan M G Sinus G Ternyata sudah ada Jawabannya tertera-tera di Soal Jawabannya adalah D Dan dengan demikian Ternyata Kita tidak perlu menggunakan Rumusan gaya gesek kinetis Sampai jumpa di video selanjutnya